Jadi ketika orang melihat podcast, IS podcast misalkan Yang diundang itu orang-orang tokoh aja misalkan Intellectual, aktivis dan sebagainya Kan luar biasa Jadi orang kalau mau mencari konten yang berkaitan dengan hal yang seperti itu Tinggal IS podcast Kalau kita nggak lakukan hari ini Apa yang bisa kita petik di masa depan Jadi seorang anak muda yang hebat itu adalah mereka yang membangun masa depan dia Melalui kerja-kerja keras Bukan anak tangga menuju masa depan itu Dia bangun melalui bangkai bangkai saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini sudah hadir sahabat saya yang sama-sama bergerak di podcaster Podcaster NTB, podcaster Lombok, podcaster Nusa Tenggara Barat Kita ingin berbincang asik bagaimana keluh kesah Mendirikan podcast Podcast ini memang di Youtube ada Ya ada ini ya Kalau kita bahasa sasaknya itu ada raginya Ada bumbunya gitu ya Nanti kita coba berbicara Alhamdulillah sudah hadir ini bang Yusril Iza Mahendra Iya bang Apa kabar bang? Alhamdulillah sehat Oke ini dukung juga ya channelnya bang Yusril Nama channelnya Yusril Iza Mahendra Official Perbincangannya asik Apa tagline yang dipakai disana? Kalau tagline-nya itu bicara santai Oke bicara santai Ada lagu bang rumah itu? Hah? gimana? Santai Kayaknya itu bagian dari perjuangannya tuh Jadi memang segala sesuatu hal harus kita buat santai Agar hidup ini udah rumit nih Cocok Jangan buat ribet lagi Ngobrol saja kita harus ribet-ribet kan mikir gitu Nah benar Jadi tagline sangat pas Dan Yuspodcast pun disini Tagline-nya Bercerita untuk saling inspirasi Nah tidak jauh-jauh lah dari situ bang Yusril Nah benar Di podcast bicara santai pun kayak gitu juga Oke Jadi kita bicara tentang hal-hal yang menginspirasi lah Betul Buat anak muda Buat masyarakat NPB khususnya Oke Jadi ada boleh kita berbicara Ada yang anfaedah Ada juga yang berfaedah Oh itu pasti Tidak mudah teman-teman nih Bagi yang menggeluti Per-YouTube-an ini Dunia YouTube Podcast ini Lebih ke personal branding yang Memiliki podcast bang Yusril Benar Jadi agak berat memang mengangkatnya Tapi Percayalah Jika Didasari oleh sabar Ihtiar yang kuat gitu Terus saling menguatkan diantar tim Insya Allah lama-lama akan berfaedah Nah ini sudah Sudah sabar banget ini Ya kita akan mulai deh Saling Kita kulik dulu nih bang Yusril Boleh Bang Yusril Sejak kapan mulai Menggeluti dunia podcaster ini Atau apa yang membuat Bang Yusril ini kok kayaknya Harus buat nih gitu lah Bukan hanya sekedar jadi penonton nih Rugi Kuota habis itu buat nonton orang aja gitu Nah Awalnya gimana? Benar bang Jadi Kadang ya Kadang kita Apa namanya Perlu untuk kemudian membuat sebuah inovasi Berangkat dari pikiran itu Apalagi kalau kita anak muda Anak muda itu kan dia harus muncul Di ruang-ruang publik Menunjukkan kreatifitasnya Apalagi di NTB ini rasa-rasanya peran digitalisasi Kemudian Pemanfaatan teknologi itu harus didorong lah Seperti itu Akhirnya kemudian podcast ini muncul Nah Dulu Sebelum podcast itu Saya sebenarnya Sendiri bang Jadi solo Solo karir nih Solo karir Bintain lagu sendiri Bintain lagu Solo podcast Solo podcast Kok podcast solo ya Jadi Awalnya itu solo bang Kita bicara masalah politik dan lain sebagainya Cuman rasa-rasanya Solo ini Kurang Bisa maksimal Tersampaikan informasinya Akhirnya Akhirnya sekitar Tiga bulan yang lalu Tiga bulan terakhir Kita Merintis sebuah podcast Namanya Usual Jam Ender Official Kemudian tagline-nya itu Bicara Santai Bicara Santai Bicara Santai Asik sekali ini ya Asik betul Jadi Saya mikirnya gini Kan ruang podcast Bicara Santai Sebenarnya untuk anak muda Anak muda NTB Untuk berekspresi Betul Berangkat dari tahun 2019 Sebenarnya Keluh kesah tentang Apa namanya Daya kritis anak muda Sebenarnya Jadi podcast Bicara Santai ini Ruang anak muda Untuk berbicara Pasti aktivis nih Kalau berbicara kayak gini nih Iya dulu Dulu ya Kemudian banyak teman-teman aktivis Kemudian Rasa-rasanya teman-teman aktivis Ini kok Dibatasi untuk bicara Kemudian mereka Tidak terlalu leluasa Untuk menyampaikan kritik mereka Kepada kekuasaan Seolah-olah megaphone-nya Ada yang mengendalikan Nah megaphone-nya Ada yang mengendalikan Nah akhirnya Kita buat podcast ini Sebagai ruang anak muda Untuk kritis kepada pemerintah Akhirnya seperti itu Karena saya sendiri kan solo kan Berjuang sendiri Rasa-rasanya gak maksimal gitu kan Capek-capek sendiri Capek sendiri Nanti ditangkap polisi sendiri juga Jadi kita buat podcast Kalau di Somasi Ya ada teman lah gitu kan Paling gak ada teman kita Untuk saling menguatkan ya Nah Oke Jadi kegelisahan awalnya Adalah muncul seperti itu ya Benar Jadi Betul Jadi ada beberapa podcast Memang yang muncul Ada di Indonesia Tenggara Barat Sebetulnya kita ingin Membuat iklim nih Bang Yusril nih Menonton Apa ya Masyarakat kita memiliki kebiasaan Pada akhirnya Menonton orang obrol Tapi yang diobrolin tentu Yang berfaedah Yang berfaedah itu paling penting Inilah ya Bagian dari usaha kita Untuk menghadirkan konten-konten Edukatif Dan inspiratif Nah dalam perjalanannya Bang Yusril Dalam Sudah 3 bulan ya Sudah 3 bulan Kemudian udah sekian orang Nah apa kira-kira yang Bang Yusril Ini udah Apa ya Buat jejaring ini Buat jejaring Sudah sekian orang Yang udah diundang Kira-kira Untuk menyemangati teman-teman Podcaster lain Apa yang sudah Bang Yusril dapatkan Jejaring misalnya Tentunya Kalau persoalan podcast ini Kan kita bicara tentang Konsistensi Itu yang paling penting Kadang Bukan hanya di podcast sebenarnya Bukan hanya di Youtube Semua hal semuanya Jadi Semua hal itu Diukur dari konsistensi kita Semakin kita konsisten Semakin kita Punya Personal branding lah Seperti itu Jadi Yang paling penting adalah Konsistensi kita Nah konsistensi itu Kemudian harus kita Aktualisasikan dalam bentuk Tindakan-tindakan kreativitas Nah salah satunya Melalui podcast yang seperti ini Sehingga saya berpikir bahwa Ketika kita ingin Anak muda NTB ini Misalkan berkembang jauh Lebih pesat lagi Seperti teman-teman kita Yang ada di Jawa Dan sebagainya Yaudah Kreativitas di bidang digital Itu harus dikembangkan Salah satunya melalui Youtube Oke jadi kita harus Mengisi ruang-ruang hampa Cocok Karena saya katakan ruang hampa Karena begini Bang Yusriel Disitu dunia hura-hura Ya Saya berani mengatakan seperti itu Karena ya Sekali kita scroll Coba aja lihat perbandingan 1 banding 10 Atau 1 banding 100 Itu Ya mohon maaf Isinya yang seperti itu Cocok Jadi kita ini Ingin menghadirkan Ya paling gak bisa menjadi bumbu Lah satu diantara seribu Kalau saya sampaikan itu Itu alternatif mind Jadi kita menghadirkan Pikiran alternatif Sebagai Bukan hanya sebagai bumbu Tetapi Solusi akhir Dari permasaran sosial Kadang kan Seperti yang abang tadi bilang Bahwa Kita scroll Itu yang muncul yang goyang-goyang Sedangkan sebenarnya Tapi gak ikut goyang kan Goyang jempolnya Ikut scroll juga kan Artinya melihat yang lebih penting Seperti itu Jadi saya berpikir bahwa Ya harusnya anak muda Itu mengisi Yang paling atas lah gitu Dengan kreativitas Dan halal yang faedah Betul Nah ini Tapi butuh sinergi yang kuat nih Bang Yusril ya Kita harus Apa ya Memanfaatkan jaringan Terus kemudian Orang-orang yang berpotensi Yang kita ketahui nih Memiliki efek Cukup besar Di tengah masyarakat kita Ini juga Bang Yusril Sering panggil nih Di podcastnya ini ya Benar Jadi seperti yang tadi saya bilang Bang Jadi podcast bicara santai ini Sebenarnya ruang untuk Bukan hanya anak muda Akhirnya kita berkembang Untuk seluruh tokoh masyarakat Siapapun yang punya ide Gagasan Itu kita berikan ruang Untuk mereka Menyampaikan gagasan Dan ide mereka Sehingga Ya tadi Nilai edukasinya nyampe Masyarakat Apa namanya Terbiasa dengan Diskursus Dialektika Pembicara-pembicaraan yang Berfaedah Oke Ini sangat luar biasa nih Jadi Saya YS Podcast Dan Bang Yusril Ini menggeluti dunia yang sama Dan kita pun tahu sebetulnya Dimana titik lemahnya Dimana kurangannya Saya duluan bertanya deh Sebelum nanti Saya juga ditanya di podcastnya Boleh Boleh Keluh kesahnya Bang Yusril Giat di dalam podcast Yang Bang Yusril Geluti saat ini Apa saja yang Bang Yusril ya Keluh kesah atau Suka-duka lah Kalau sering orang katakan ini Suka-duka Sukanya dulu Dukanya Kemudian dukanya Oke kita mulai dari sukanya Sukanya dulu Biar termotivasi Jangan membayangkannya Sulit-sulit ya Sahabat Yusril Nah benar Jadi Kita harus berangkat dari Passion kita Kebetulan saya Orang berlatar belakang Ilmu hukum Kemudian Lumayan suka Bicara tentang politik Asik Kemudian Sering berdiskusi Dengan Teman-teman aktivis Dan sampai hari ini pun Detik ini pun diskusi nih Sama orang yang dulu Pernah jadi aktivis Baiklah gitu Dunia lama kita Iya Jadi Berangkat dari kesukaan itu Saya percaya Satu hal bahwa Kesukaan yang kita Terus geluti Terus kita ulangi Itu akan memunculkan Kepuasan Kebatin tersendiri Bagi kita Oke Jadi Melalui podcast yang seperti ini Sebenarnya Kepuasan batin Yang bisa kita dapatkan Sepakat Karena Dulu waktu di kampus Sering diskusi Sama teman-teman aktivis Dulu kita sering Melakukan pengabdian masyarakat Oke Jadi pengabdian masyarakat itu Bagian yang mengakar Bagi seorang Mahasiswa Aktifis Intelektual kampus Bagian dari Tridharma perguruan tinggi Benar banget Tridharma perguruan tinggi Iya betul Pas ke kampus Iya Rasa-rasanya nih Harus ada Upaya juga Kita untuk mengabdik Pada masyarakat Jalan pengabdian Dan perjuangan itu Kita elaborasi Kita rubah Melalui podcast Dan youtube Oke Kalau dulu Waktu jadi mahasiswa Perjuangannya Perjuangan jalan raya Oke Kita angkat megafon Teriak depan gedung DPR Yang di Udayana Berapa kali roboh itu Oh itu Saya sering melihat soalnya Karena dulu kantor KPD Di depan situ Oh iya Sering sekali melihat Wah Pintu itu diganti Setahun itu bisa Dua-tiga kali Iya benar Oke Jadi Ah sorry Jadi Ruang diskusi Kemudian Ruang perjuangan Aranya kita rubah Kenapa enggak Anak muda NTB Itu bicara Kemudian mengkritisi Menyampaikan gagasannya Itu melalui dunia digital Oke Jadi inilah megafon baru ya Megafon baru Yang dimiliki oleh mahasiswa sekarang Adanya di Bang Yusriel Dan podcast-podcast terlain Podcast YS podcast Nah ini sangat luar biasa Teman-teman Jadi Ruang-ruang Kalau saya sering katakan Ini ruang publik Bang Yusriel Jadi ini ruang terbuka Untuk siapa saja Untuk ngobrol Intinya Ada sesuatu yang ditinggalkan Iya Kan kalau kita Meninggal Meninggalkan nama baik Kalau kita Jejak digital kita Paling enggak Itu terukur Disitu nanti Bang Yusriel Benar Bahwa kita sudah Berbicara tentang hal-hal ini Paling enggak Itu menjadi warning kita Kedepan Oh ya dulu Kita pernah bicara hal ini Tapi masa sih kita lakukan Jejak digital Ada juga Kejamnya Jejak digital Itu bagi orang yang Berbuat tidak baik Tapi ketika kita Menanamkan hal-hal Seperti ini Bang Yusriel Jadi Insya Allah Akan pada saatnya Itu berbuah manis Insya Allah Tapi yang kita butuhkan Adalah sabar Yang paling penting itu Dalam segala hal Sebenarnya Bang Jadi Kesabaran itu menjadi kunci Dari setiap perjuangan Sama seperti di podcast juga Nah ini Yang tadi nyambung nih Dukanya Saya mau lanjutin dukanya Persoalan kesabaran Di podcast ini kan Kita menghadapi Banyak hal Kadang kan kalau Konten-konten orang yang Bahasanya Anfaedah Anfaedah Iya kan Mereka mudah Gitu kan Tinggal ngambil ini Ngambil itu Bikin konten Yaudah Ke up gitu Tapi kalau yang podcast Kita harus Prepare banyak hal Narasumbernya siapa Gitu kan Kemudian Prepare personalnya Kan kalau kita mau bicara sama orang Gak mungkin ucuk-ucuk mengomong Bang Betul Kita harus prepare Tahu dulu Passion orang apa Kesibukannya apa Orang eksportnya di bidang apa Kalau kita aktivis ya Itu syukurnya saya Karena dulu bergelut di dunia kampus Terbiasa dengan dialektika Terbiasa dengan ruang-ruang diskursus seperti ini Apapun bisa terselesaikan gitu Bahasa-bahasanya aktivis kan gitu kan Selama mau ngomong Selama mau ngomong Ngobrol Insya Allah masalah terselesaikan Benar Oke kendala lain Bang Yusri yang dihadapi Untuk membangun podcast ini Kendala lain Selain tadi ya Selain Apa namanya Kita banyak belajar ya Banyak belajar dan sebagainya Masalah yang lain adalah Persoalan bagaimana kita Bisa memberikan trust Kan konten ini kan Harus Memberikan kepercayaan kepada publik Kepada masyarakat Agar orang Mau membuka lagi Konten kita Oke Jadi First Apa namanya Kesan pertamanya itu yang paling penting First impressionnya First impression itu yang paling penting Jadi ketika orang melihat Podcast YS podcast misalkan Yang diundang itu orang-orang Tokoh aja misalkan Intellectual, aktivis dan sebagainya Kan luar biasa Jadi orang Kalau mau mencari Konten yang berkaitan dengan hal yang seperti itu Tinggal YS podcast Ngapain Nah itu maksudnya Harusnya Kan kalau saya nyebut YS podcast Abangnya bilang ya Itu maksudnya Oke Jadi Lebih ke sana ya Jadi Membangun ini memang tidak sederhana ya Tidak sesederhana Yang dilihat di layar HP-nya Bener banget Kalau Viewers ini kan Ada subscriber kan Langsung melihat Yang udah jadi barang ini Tapi kan kalau Kreatornya Bang Yusron Saudi-nya Itu kan Prepernya tuh panjang tuh Untuk satu video Kita melewati ini Dan sebagainya Dan mungkin hampir semua youtuber lah Merasakan dinamika yang seperti itu Dan yang kembali lagi Yang paling penting dari setiap Proses itu adalah Konsistensi dan kesabaran Oke itu harus ditanam betul ya Harus ditanam Para konten kreator ya Bang Yusril ya Oke ini sangat luar biasa Teman-teman YS Podcast Kita harus saling dukung nih Semua Upaya-upaya menghadirkan konten-konten berfaedah Ini harus kita dukung Ya Kita harus berkolaborasi Untuk membuat Iklim Pertontonan Per-youtube-an Yang ada di Nusa Tenggara Barat Ini menjadi lebih sehat Bang Yusril ya Sehat dan berfaedah Sehat dan berfaedah Nah jadi yang Saya hadirkan Dan Bang Yusril Hadirkan di Sebagai tokoh-tokoh Ataupun orang yang berbicara Itu berbicara Seputar inspirasi Bang Yusril ya Benar Bang Baling gak ada Satu orang Satu dua orang Nanti ketika menonton itu Oh memiliki cerita yang sama Atau Memiliki pertanyaan yang sama Dengan kita gitu Untuk mewakili Kegelisahan Kegundahannya Gitu dalam kehidupan Sehari-hari ya Kalau yang disampaikan Sama Bang Yusro Ini daging semua Aduh kulitnya gak ada Oke Bang Yusril Harapannya Bang Yusril Kedepan kan kita Ingin sekali nih Sebetulnya Banyak-banyak lagi Podcaster yang muncul di NTB Sehingga kebiasaan orang Menonton orang bicara Ini akan Menjadi sebuah kebiasaan Benar Harapan Bang Yusril Kedepan Untuk dunia podcaster kita di NTB Oke Kalau saya mau mulai dari Sejarah bangsa sebenarnya Kita tahu bangsa kita ini kan Adalah bangsa yang didirikan oleh pikiran Jadi Dulu Founding Parents kita Kalau orang bilang Founding Father itu Yang Yang cewek-cewek Marah Karena yang mendirikan bangsa ini Bukan hanya lagi-lagi katanya Jadi founding parents kita Mendirikan bangsa ini dengan pikiran Ada satu hal Sebenarnya yang Akhirnya kemudian Akan hilang Di ruang-ruang publik bang Yakni Kebiasaan berpikir Wah Parah itu Kalau sampai seperti itu Triadi Itu terjadi di ruang-ruang publik kita Buktinya adalah Orang lebih suka yang goyang-goyang Daripada yang Bicara Yang diskursus Anak-anak muda sekarang Ilfil dengan Pembicaraan-pembicaraan tentang negara Pembicaraan-pembicaraan Hal-hal yang substantif Mereka lebih suka bicara Nongkrong di mana nanti malam Oke Seperti itu Jadi ada satu nilai yang Hilang dari tradisi berpikir kita Bahwa Bangsa ini dididikan oleh pikiran Nah hari ini Kondisinya Bertolak belakang Akhirnya kemudian podcast ini muncul Untuk menjadi ruang Untuk pikiran itu Tumbuh subur Apalagi dengan kelakuan-kelakuan Kekuasaan kita nih Bahasanya ya Iya kan Boleh Undang-undang ITE Kemudian Apa na RUKUHP yang baru Kesannya kepada publik adalah Membatasi daya kritis Saya berpikir Ya harusnya Ruang kritis itu ada Oke Disitu dibatasi Ditembokin Kita buka pintu yang lainnya Cocok Kita buka Kita gedor Bahwa anak muda itu Masih punya Spirit untuk terus Mengkritisi kekuasaan Nah seperti melalui podcast-podcast Seperti ini Jadi harapannya adalah Anak muda Jangan pernah merasa bahwa Kalian sudah habis Bangsa ini itu besar Itu karena Kritisisme yang diwariskan oleh pemimpin kita Oleh founding parents kita Oleh karena itu Jangan pernah acu-acu dengan ruang-ruang kritis Jangan pernah bosan menonton podcast Yes podcast Misalkan Dan Yisrael Iza Cocok Itu maksudnya Jangan pernah kita Irfil Ketika membicarakan hal yang substantif Karena kita harus sadar bahwa Ya tadi Bangsa kita ini didirikan oleh pikiran 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 yang cerdas tentunya Oke Sangat luar biasa Upaya menghadirkan ini Butuh pengorbanan bangsa Oh iya Ini kita Bukan Mengorbankan Kita yang dikorbankan Maksudnya kita yang berkorban Oke sangat luar biasa Sahabat Yes podcast Ini luar biasa Apa ya Kalau saya ngatakan ini Diskursus kekhawatiran Terhadap Dunia konten Karena ke depan Orang itu akan semakin malas membaca Kedepan orang akan malas Menonton hal apa ya Lebih mendalam Diskursus-diskursus mendalam Tapi Itu tidak menjadi alasan Untuk kita tidak berbuat disitu Alhamdulillah Saya memiliki teman yang Ikut mau repot Ikut mau repot Berbuat disitu Jadi ketika kita Satu frekuensi Ketika kita Ada banyak persamaan Maka mari kita bergandeng tangan Bang Yusril Tetap semangat Kita saling dukung Kita saling kuatkan Insya Allah Nanti ada hasilnya Ketika Allah memang sudah Mentartikan Sesuatu hal yang manis Kata orang nih Indah pada waktunya Oh siap Tapi kenapa Kalau bisa dipercepat Indahnya kenapa enggak ya Kenapa enggak Kan semua hal itu Butuh proses Betul Butuh proses Saya percaya satu hal Bahwa Masa depan itu Kita yang menciptakannya Kalau kita enggak lakukan hari ini Apa yang bisa kita petik Di masa depan Jadi Seorang anak muda Yang hebat itu Mereka yang membangun Masa depan dia Melalui Kerja-kerja keras Bukan anak tangga Menuju masa depan itu Dia bangun melalui Bangkai-bangkai saudaranya Jadi anak muda itu harus Hebat Bangunlah tangga itu Sejak dini Sejak dini Iya Oke Pakat Jadi Bang Yusril Terima kasih sudah hadir di YS Podcast Terima kasih banyak juga Saya hadir di Yusril Ihza Mahender Official Kita berbagi cerita juga Bagaimana sebetulnya dunia Podcaster yang ada di NTB Dan Youtube secara umum Karena kebetulan juga Saat ini saya menjadi Pembina Youtuber Lombok Timur Dan itu sudah berdiri Lembaganya sudah ada di Lombok Timur Namun anggotanya se-NTB ternyata Oke luar biasa Berarti Kedepan saya juga jadi member Karena kita akan terus belajar Sama orang yang Ludah duluan berkecimpung di bidang ini Kita harus sama-sama saling belajar Tidak ada kata berhenti untuk belajar Bang Yusril Kita terus saja belajar Untuk mengembangkan diri Dan kata kuncinya adalah inovasi Inovasi Kita harus tetap berinovasi Oke sahabat YS Podcast Demikian yang bisa saya bahas Semoga bermanfaat Silahkan teman-teman ambil kesimpulan Dari apa yang kami bicarakan Ya daging semualah Apa ini kami saling memotivasi Dan yang terpenting adalah Bagaimana kita terus berikhtiar Menghadirkan alternatif tontonan Yang edukatif dan inspirasi Demikian sahabat YS Podcast Ketemu lagi di konten-konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih banyak banget Siap Berbagi cerita Untuk saling inspirasi YS Podcast